Intro Di tahun 2015, salah satu momen terbaik menjadi milik trio MSN. Ya, saat itu Barcelona memang dinilai memiliki ujung tombak terbaik dalam sejarah. Dengan Messi, Neymar, dan Suarez yang berada di top perform, hampir tak ada balisan pertahanan yang benar-benar yakin bisa menghentikannya. Tapi tunggu, seorang penjaga gawang yang berhasil membawa negaranya juara piala dunia, Manuel Neuer, menantang mereka dan inilah cara Messi menjawab tantangan Neuer. 2015 Sejak terakhir kali Messi dikalahkan Manuel Neuer di final piala dunia, kedua pemain tersebut akan bertemu kembali dalam ajang Liga Champions. Ya, laga yang mempertemukan Bayern kontra Barcelona itu dipastikan panas, setelah seiwar yang dilakukan keeper Jerman itu dimilai membuat Messi terganggu. Ya, sebelum duel tersebut, Neuer sudah memanas-manasi lawannya itu. Dalam mewawancara dengan L. Equipe, ia mengatakan kalau ia lebih unggul dari Messi. Penting untuk menunjukkan otoritas saat kami bertemu di lapangan, dan saya akan tunjukkan siapa bosnya. Saya melakukannya di final piala dunia dan itu berjalan baik, ucap Neuer dikutip dari L. Equipe. Ucapan Manuel Neuer yang menyebut bahwa ia akan menunjukkan siapa bosnya, tentu bukan tanpa alasan. Neuer mungkin saja membawa anggapan banyak orang bahwa dia merupakan keeper terbaik dunia pada saat itu. Tidak ada yang menampik memang. Neuer mampu membawa Bayern berjaya di kompetensi domestik. Di tim nasional Jerman, dia juga sukses memenangi trofi biala dunia. Tapi tunggu. Yang ia tantang adalah Messi dengan rekan terbaik yang ada di sisinya. Dan di hari pembuktian itu tiba. Saat pertandingan berlangsung, kesombongan Neuer sempat terbukti. Paling tidak sepanjang babak pertama, tercatat ia sukses mementahkan tiga peluang emas Barcelona. Dua kesempatan dari Luis Suarez dan satu peluang dari kaki Dani Alves. Tetapi di babak kedua, Neuer tak mampu menepati ucapan kepada Messi soal siapa bos di lapangan. Pada menit ke-77, sebuah tembakan Messi ke tiang dekat tak mampu dihentikan Neuer. Ia nampak marah kepada barisan belakang Bayern. Tapi tunggu. Atraksi Messi malam itu belum usai. Tiga menit kemudian, Neuer seakan harus menarik ucapannya. Lagi-lagi soal Messi. Berlari ke kotak penalti, Messi mempecundangi Jerome Boateng yang berupaya menghadapnya. Messi yang tinggal berhadapan dengan keeper mengelabui Neuer melalui tendangan cungkil dengan kaki terlemahnya. Kaki kanan. Dan terakhir, Neuer kembali harus memungut bola dari gawangnya untuk ketiga kalinya. Tepat pada menit injuri tight, aksi Messi memberikan umpan pada Neymar berhasil menutup bulut Neuer. Usai laga, Neuer jelas gagal menunjukkan siapa bos sesungguhnya antara dia dan Messi. Meskipun ia tampil baik, tapi menghadapi Messi di top performanya ditambah dengan rekan duet mematikan adalah sebuah hal yang teramat sulit. Terima kasih telah menonton!